Kondisi Sarwenda usai operasi Kista bagaimana dengan masalah di batang otak? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sarwenda istri Ruben Onsu baru saja operasi Kista Menurut dia operasi itu berjalan lancar Kemarin operasi itu lancar, ucap Sarwenda dikutip dari kanal Youtube Mob Channel Lantas bagaimana dengan masalah yang ada di batang otak? Yang penyakit di batang otak itu doain aja semoga cepat sehat karena masih butuh waktu panjang perjalanannya kata Sarwenda Bukan hanya Sarwenda yang punya masalah kesehatan Ruben Onsu juga bernasib sama karena sempat menjalani perawatan di rumah sakit Akibat kurang darah sehingga harus menjalani transfusi Namun saat ini kondisi keduanya berangsur membaik Mereka pun berencana rutin mengecek kesehatannya Sarwenda memastikan tak ada pantangan makanan yang dianjurkan dokter untuk dirinya dan suami Yang pasti kalau orang pada tanya ada pantangannya enggak banyak Terus pada bilang aku kok sembuh sakit makanya sembarangan Sebenarnya enggak sembarangan ujar Sarwenda Di sisi lain Ruben Onsu juga mengaku tak dianjurkan dokter untuk pantangan makan Pantangan sih enggak ada yang enggak boleh Untuk power mungkin jangan terlalu berat ucap Ruben Onsu Ruben Onsu melihat sakitnya dan sang istri secara positif Ruben Onsu menyebut ia dan istrinya dipilih Tuhan untuk merasakan penyakit itu Saya bilang sama istri saya kita berdua dipilih sama Tuhan aja untuk melewatinya sama-sama Tutur Ruben Ruben tak menampik rasa sedihnya saat tahu bahwa Sarwenda ikut-ikutan sakit Namun hidup harus terus berjalan dan Ruben Onsu berharap bisa berkegiatan normal lagi Kalau sedih pasti tapi saya juga harus berkegiatan normal Ujar Ruben Onsu Ruben Onsu sempat masuk ICU dan butuh donor darah Sarwenda tak tahu Presenter kenamaan Ruben Onsu baru-baru ini mengungkapkan kondisi kesehatannya Dalam salah satu tayangan di stasiun televisi suami dari Sarwenda ini mengatakan Jika kondisinya sempat drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari Tepatnya pada Jumat kemarin Ruben mengaku jika dirinya sempat mendapatkan perawatan di ICU Di salah satu rumah sakit Kendati demikian Ruben kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik Sebenarnya gue baik-baik aja Jumat kemarin sepulang dari ketawa itu berkah gue masuk ICU Beber Ruben Onsu dalam acara bronis Sementara itu Ruben yang seharusnya pergi ke Semarang bersama putranya mengaku terpaksa berbohong Ia mengatakan pada veteran Beto bahwa dirinya tak bisa ikut ke Semarang lantaran ada kepentingan Padahal dirinya kala itu tengah berada di ICU Hal itu terpaksa ia lakukan lantaran tak ingin membuat anak-anaknya mengkhawatirkan soal kondisi kesehatannya Onyo gue suruh berangkat ke Semarang gue bohong ayah mau ada meeting Karena gue udah pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit Ujar Ruben Onsu Selama saya didorong sama suster ke ruangan saya hanya nanya mana Onyo Mana Onyo karena saya belum kasih tau Lanjutnya sambil menangis Bukan hanya pada putra sulungnya bintang film Bus Om Bebek ini juga sempat menyembunyikan kondisi kesehatannya dari sang istri Padahal saat itu kondisinya bisa dikatakan cukup serius Lantaran dirinya sampai harus mendapatkan donor darah Hari ini butuh darah yang saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya Dimana darah yang saya butuhkan datang tepat waktu Terang ayat tiga anak ini Sikap Ruben Onsu yang tak mau terbuka terkait kondisinya sontak membuat Yvonne Gunawan kesal Igun bahkan mengaku kecewa dengan pria 38 tahun itu Lantaran selalu saja berusaha untuk baik-baik saja Di depan orang lain Dengan alasan dia tak mau merepetkan orang tersebut Gak boleh begitu juga Tolong kabari Tegas Igun Setidaknya kasih tau Masih banyak orang yang peduli ada di sekitar lu Tandasnya Ruben Onsu masih sakit Sarwenda malah harus jalani operasi Besor Ruben Onsu sampaikan situasi kesehatan istrinya Sarwenda yang mengidap penyakit langka Sehingga Ruben yang juga masih sakit harus sama-sama berjuang untuk bisa sembuh demi ketiga anak mereka Ruben pun berusaha menerima takdir dari Tuhan Saya mengambil perjalanan ini saya dan istri saya mungkin dipilih oleh Tuhan Ujar Ruben yang dikutip dari pojok1.id Ruben sendiri hingga saat ini belum mau menceritakan detail sakitnya Dia hanya mengatakan sakitnya berhubungan dengan kepala agar tidak membuat orang khawatir Saya itu tipe yang suka mau mendengarkan orang lain tapi sulit untuk dibantu orang lain Bukan karena sok berdiri sendiri karena saya yakin orang lain punya kesibukan masing-masing Saya gak mau orang terbuang waktunya untuk memikirkan saya tuturnya Dan tak disangka di tengah kesehatannya yang belum membaik giliran Sarwenda yang sakit hingga harus dioperasi Tuhan kasih hadiah lagi buat kami Sarwenda harus operasi di rumah sakit Bunda Jakarta Itu Kista, Kistanya sudah dioperasi Bebernya Setelah Kista diangkat Sarwenda masih dihadapkan dengan penyakit langka Yang belum bisa diumbah Ruben Itu sebenarnya harus kita selesaikan satu-satu Sarwenda terkena salah satu penyakit langka di batang otaknya, akunya Saat ini kata Ruben Sarwenda yang butuh perhatian khusus Oleh karenanya Ruben menjaga perasaan istrinya agar tidak khawatir Dengan sakitnya sendiri Sebab saran dari dokter ketika harus melakukan operasi Sarwenda harus dalam keadaan tenang Karena mereka dua-duanya sakit Ruben dan Sarwenda memikirkan anak-anak mereka Saya minta fokus ke dia, Sarwenda dulu tindakan medisnya Karena anak-anak lebih perlu dia, sambungnya Ruben mengungkapkan efek samping dari operasi Sarwenda terburuknya kehilangan penglihatan Dan juga cara bicara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!